Intro Sahabat kece, ada resep ampuh yang dilakukan Aron Syah dan Soh Woyik sebelum mengandaskan Muhammad Hassan dan Hendra Setiawan di final kejuaraan dunia 2022 Sebagaimana diketahui Aron Syah dan Soh Woyik dari Malaysia baru saja menyebut gelar kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 Mereka menjegal Hassan dan Hendra di babak final Ada perjalanan sulit yang mereka tempuh sampai akhirnya bisa menyebut gelar juara dunia Sebab performa Aron Syah dan Soh Woyik memang tidak konsisten dan kerap tersingkir cepat Kalaupun bisa dibilang Aron Syah dan Soh Woyik hanya mentok di semifinal kemudian tersingkir Hal itu membuat mental keduanya ikut menurun Soh Woyik mengaku sudah diambang kata menyerah Tetapi ia mencoba sedikit lagi untuk membuktikan kemampuannya Tahun ini saya bisa bertahan Karena tahun setelah Olimpik ada rasa sedikit tertekan Karena saat itu saya belum pernah merasa seperti itu Prestasi tinggi Ungkap Soh Woyik Setelah Olimpiade baru menargetkan lebih tinggi untuk diri sendiri Tapi ternyata saya tidak dapat menghandle itu Curhatnya pada pebulu tangki senior Tan Bun Hyong Saya berusaha latihan dan menampilkan yang saya bisa Hasil itu memang ada Tetapi selalu mentok di semifinal Itu bukan yang terbaik Tapi konsisten di sana Oke lah Tahun ini saya sudah ada target baru untuk diri sendiri Ingin melakukan yang terbaik untuk dapat yang terbaik Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini Jelasnya Ketika disinggung mengenai perjalanan mereka hingga sampai ke final kejuaraan dunia puluh tangkis 2022 Aronsia dan Soh Woyik mengaku tak membayangkannya Menurutnya Lolos ke final kejuaraan dunia saja Sudah seperti mimpi Apalagi berhasil mengalahkan sang juara bertahan Mohamad Asan dan Henra Setiawan yang menjadi panutan mereka Saya tidak menyangka bisa mendapatkan medali emas Bukannya tidak ada target Tapi kami tidak berpikir sampai ke sana Kata Soh Woyik kepada Tan Bun Hyong Sementara menurut Aronsia Mereka tidak mau membayangkan menjadi juara dunia Karena bisa berpengaruh negatif pada penampilan mereka di lapangan Kalau World Champion Sipsi tidak berani untuk berpikir jadi juara Ujar Aronsia Setiap orang kan beda-beda Ada yang membayangkan juara dulu baru semangat main Ada juga orang yang membayangkan lalu jadi stres Jelas atlet 25 tahun tersebut Dengan demikian Salah satu kunci yang membawa Aronsia dan Soh Woyik menjadi juara dunia Adalah mengusung target Tetapi tak membayangkan apa yang belum terjadi Kami ada target Tapi jangan berpikir terlalu banyak Setelah memenangkan kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 Aronsia dan Soh Woyik pun Memutuskan mundur dari Japan Open 2022 Karena stamina fisik mereka terkuras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!